Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel RJ Rahmat Jaya Kali ini, kita akan bahas membuat lampu LED variasi untuk dipasang di motor atau mobil Skema ini mempunyai 2 output LED 12V yang nyalanya mengikuti nyala lampu LED RGB Kita akan menggunakan lampu LED strip 3 mata LED Terserah mau pilih warna apa, yang penting LED 12V Mengapa kita pilih lampu LED strip? Karena LED strip membutuhkan daya yang kecil untuk menyalakannya Oke kita mulai saja Pertama, kita sediakan resistor 650 Ohm sebanyak 4 biji Pakailah resistor yang setengah watt Yang kedua, sediakan juga 2 biji resistor 2,2 Kilo Ohm setengah watt Berikutnya, sediakan 1 biji transistor BD139 Kemudian, sediakan 1 biji transistor BD140 Setelah itu, sediakan 1 biji LED RGB 2 pin Yang terakhir, sediakan 2 biji lampu LED strip 12V Terserah warna apa Nah, kalau sudah siap semua komponennya Kita tinggal menyambung kaki-kaki komponen tersebut sesuai dengan skema yang ada di layar Tata letak komponen terserah Anda Yang penting sesuai dengan skema yang tertera Sekarang kita coba memasukkan catu daya 12V pada skema itu Ini bentuk jadi dari skema tadi Kita sambungkan ke power supply aki dan hasilnya bisa Anda lihat Sebelum lampu strip 12V disambungkan pada skema Pastikan dulu lampu LED RGB menyala berkedip Kalau lampu LED RGB tidak menyala Periksa solderan pada kaki-kaki komponen atau periksa barangkali ada komponen yang salah memasangnya Selanjutnya, kita pasang lampu LED 12V satu per satu Hasilnya bisa Anda lihat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!